Selamat pagi, oh hai aku saya mas Kawasan salju yang turun tebal Iya, maka kata Jepang Saljunya begitu tebal Wow, suka itu di tangga itu Di tangga tempat kita masuk bangunan ini Tempat masuk gereja ini, lihatlah itu Dan di halaman, permukaan tanah sudah tidak kelihatan Ini cara membersihkan salju Dengan cara manual didorong-dorong di sekop-sekop Terulang kali dikumpulkan di satu tempat di sudut area Sehingga nanti yang tool ketiga semua sudah dipersihkan Disorok-sorok begini secara manual Karena ini di area gang sempit Jadi menggunakan teknologi manual dari zaman dahulu modelnya seperti ini Dan ini serang bapak selalu datang membawakan ubi Sebetulnya ini seperti ubi cilembu itu manis Tapi dibikin seperti ini Enak banget, nanti dimakan setelah yuki kaki seperti ini So itu menawarkan untuk membantu aku Suatu bagi ya bapak Nah beginilah prosesnya untuk membersihkan salju Itu seperti kalau di kawasan negara tropis membersihkan itu Tanah lumpur habis hujan itu Tapi beda warna Kalau salju warna yang putih seperti kapas ini Disorok dan disorok Kemudian taruh di sudut area Sehingga area yang bersih itulah yang nanti ya bakal dipakai Untuk lewat jalan kaki di area gang yang cukup sempit ini Inilah manual secara tradisional orisinal dari zaman dahulu Tidak diketahui kapan dimulainya Hingga saat ini belum ada informasi pasti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton